Calon Gubernur Nomor Urut 3 Pramono Anung mempertanyakan rencana calon Gubernur Nomor Urut 1 Ridwan Kamil yang ingin membangun Disneyland di Pulau Seribu. Pasalnya, RK pada tahun 2018 juga sempat mewacanakan pembangunan Disneyland di Cikarang, tetapi tak terhalisasi. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu? Ujar Pramono dalam sesi tanya jawab pada debat kedua Pilkada Jakarta, Minggu 27 Oktober. Menanggapi pertanyaan tersebut, RK menekankan bahwa pemimpin harus berani mengambil keputusan dan memiliki daya imajinasi. Tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan, tanpa ada daya imajinasi. Ujar RK merespons pertanyaan Pramono. RK menjelaskan penyebab proyek Disneyland di Cikarang Batal, yakni kendala di sisi perhitungan bisnis meski ada keinginan politik. Tapi yang penting itu berusaha, kata dia. Menurut dia, rencana pembangunan Disneyland di Jakarta sangat konkret lantaran tingkat kunjungan di Pulau Seribu masih sedikit. Ia mengusulkan kawasan Special Economic Zone SEJ dengan konsep taman wisata berkelas dunia seperti Disneyland atau Universal Studio. Yang dapat mendatangkan devisa dan meningkatkan kualitas destinasi Jakarta. Terima kasih telah menonton!